Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Ini sebenarnya masih sore banget, tapi kok mendung juga ya. Cuma semoga nggak hujan ya, sampai bisa ngomong sama teman-teman. Kali ini saya akan berbicara tentang kontrasepsi. Jadi, sudah banyak di sini teman-teman yang menanyakan kontrasepsi. Sebenarnya sudah banyak juga vlog-vlog yang menjelaskan tentang kontrasepsi. Jadi, pil kontrasepsi ini yang kali ini saya akan bicarakan adalah yang biasanya gabungan. Yang paling sering kita temukan kalau teman-teman ketemu di puskesmas. Biasanya itu yang kombinasi antara estrogen dan progesteron. Karena memang biasanya pil KB ini banyak dijual di mana-mana dan bebas. Tetapi banyak di sini teman-teman yang tidak memperhatikan bahwa sebenarnya ada beberapa kondisi tertentu yang tidak boleh teman-teman main asal minum pil KB ini. Yang saya bicarakan ini adalah pil KB yang kombinasi. Jadi, di sini banyak teman-teman suka lupa bahwa untuk meminum pil KB itu sebenarnya karena tujuannya supaya tidak hamil. Ya, tentu kehamilan itu harus disingkirkan. Banyak yang sudah ternyata hamil muda baru minum pil KB supaya katanya hayatnya lancar. Tetapi tidak dicek atau tespeknya. Jadi, kan tujuannya itu untuk supaya menghindari kehamilan. Kalau memang sudah hamil duluan ini jadi tidak ada efek. Ini jadi tujuan kita untuk KB ini ya sia-sia. Nah, lalu kondisi-kondisi apa saja yang teman-teman itu tidak bisa minum. Tidak boleh minum ini. Itu apabila teman-teman baru melahirkan. Apalagi masih di bawah 6 minggu. Karena memang pil KB ini akan merubah, mengurangi produksi asi. Dan juga ada beberapa komplikasi lainnya begitu ya. Jadi, memang ini ada khusus untuk yang setelah melahirkan. Apalagi yang menyusui begitu ya. Ini tidak boleh. Nah, lalu yang selanjutnya adalah apabila teman-teman merokok. Merokok ini ada yang menyebutkan di atas 15 batang. Begitu kan ya tidak boleh. Di bawah. Tapi ya kita anggap pukul rata saja. Merokok ini tidak boleh. Apalagi di sini yang teman-teman sudah berusia di atas 35 tahun. Dan biasanya yang merokok ini untuk teman-teman nih ya. Yang kerjanya mungkin di nightclub ataupun di club-club malam lah ya. Biasanya kan karena tuntutan profesi atau gimana mereka merokok juga. Tetapi untuk supaya tidak hamil, minumlah pil-pil KB gitu. Yang dijual lah bebas begitu. Asal minum begitu kan ya. Tetapi sebenarnya tidak boleh. Karena efek dari rokok ini kan sebenarnya terjadi nanti pengentalan darah. Apabila kita minum pil KB ini itu juga yang kombinasi ya. Itu juga akan melipat-gandakan efek tersebut. Dan itu sebenarnya tidak baik untuk badan. Karena kondisi semacam ini juga jadinya untuk teman-teman yang mempunyai rewayat sakit. Tromboembolism itu maksudnya apa ya. Contohnya kalau teman-teman udah ada varises misalkan. Nah pada varises itu kadang-kadang itu yang kecil-kecil mungkin tidak bermasalah. Tetapi apabila sudah besar-besar sampai ke paha bisa dilihat. Lalu pada saat dicek di USG ternyata memang adanya gumpalan-gumpalan begitu kan darah. Itu juga nggak boleh. Jadi memang ini akan lebih membuat hal tersebut menjadi lebih berbahaya. Lalu hal selanjutnya apabila teman-teman mempunyai darah tinggi. Nah ini darah tinggi nggak boleh nih. Jadi untuk teman-teman yang apalagi misalnya tensinya 160 per 100 begitu itu nggak boleh. Ada juga yang menyebutkan ya dok ini relatif dok kalau misalnya 140 atau 130, 140 ya anggap aja kita nggak boleh. Begitu juga untuk teman-teman yang nanya dok saya darah tinggi tetapi saya sudah terkontrol ini dengan obat-obatan. Jadi normal misalnya gitu ya. Tetapi sebenarnya itu bakat itu masih ada. Ya jadi bagusnya itu kita bisa memilih kontrasepsi lain yang lebih aman. Untuk teman-teman yang punya sakit jantung itu juga nggak boleh ya. Apalagi teman-teman yang punya sakit jantung itu misalnya di diagnosa ischemic heart disease ataupun hipertensi pulmonal ya. Ini sebenarnya nggak boleh karena memang mempunyai efek juga kesana. Kelainan yang vaskular lainnya juga untuk pada teman-teman yang misalnya mempunyai stroke sebelumnya. Nah ini juga nggak bisa nih. Biasanya kita sebutnya cerebovaskular attack ataupun disease begitu ya. Ini tidak bisa digunakan pil kombinasi. Kondisi lainnya yang teman-teman nggak boleh minum itu adalah sakit kepala. Ya apabila teman-teman punya migren. Terkadang yang punya bakat pun minum pil kontrasepsi ini, pil KB ini, itu akan menjadi sakit kepala, migren. Apalagi untuk teman-teman yang sudah mempunyai migren sebelumnya. Nah ini akan membuat kondisi migren ini akan menjadi lebih meningkat begitu kan. Akan lagi intensinya akan lebih tinggi. Semacam itu. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai sakit kepala ataupun apa, bagusnya ya tidak usah. Tapi kalau misalnya sakit kepalanya karena nggak punya duit, kayaknya itu lencer tak ya. Kalau dikasih duit dikeplak itu baru kayaknya seneng gitu. Sakit kepala hilang. Mau gimana pun dikasih duit, sakit kepala hilang. Sama kayak saya ya. Kalau lagi pusing dikeplak duit itu seneng. Nah lalu untuk teman-teman yang punya sakit hati, nggak boleh. Sakit hati nggak di sini ya, tapi di sini. Itu nggak boleh. Karena memang sakit hati ini biasanya, kok sakit hati kayak abis diputusin pacar gitu ya. Maksudnya itu adalah liver gitu ya. Kebetulan sakit hati. Karena memang metabolismenya itu ada di hati. Jadi untuk teman-teman yang punya serosis ataupun sudah mengarah ke sana, itu sebaiknya tidak boleh. Hal lainnya lagi yang paling penting adalah apabila teman-teman mempunyai masalah pada payudara. Jadi memang selama ini banyak yang menjadi payudara itu tumor gitu. Memang nggak boleh. Tetapi banyak yang belum terdiagnosa tumor. Jadi awalnya itu hanya luka, ataupun ada benjolan, ataupun ada keluar nana, ataupun apa. Jadi apapun yang ada permasalahan pada payudara, sebaiknya teman-teman itu cek dulu ke dokter. Ini enak ya. Itu. Jadi nggak boleh ya untuk teman-teman yang mempunyai sakit payudara, apalagi tumor. Pastikan dulu ini bukan masalah payudara. Karena estrogen yang ada pada pil kombinasi ini akan memperparah apabila memang ini benar adalah suatu tumor payudara. Tumor payudara ini pun bentuknya macam-macam. Mulai dari yang lesinya kecil seperti biasa, ataupun nanti sampai sudah parah, begitu kan ya. Gampangnya itu adalah apabila misalnya kita mempunyai masalah pada payudara, itu pastikan dulu ke dokter. Nah di sini kenapa saya berbicara tentang ciri-ciri wanita yang nggak boleh minum pil kontrasepsi, pil KB, apalagi yang kombinasi. Karena memang nanti ke depannya itu mungkin banyak vlog-vlog saya akan berbicara tentang permasalahan pil. Banyak yang menanyakan tentang emergensi kontrasepsi atau apa yang sebenarnya itu bisa diminum, begitu kan untuk kontrasepsi, emergensi. Yang nggak mau hamil, begitu kan. Tetapi di sini kadang-kadang lupa, sebenarnya untuk minum ini juga mesti ingat apakah teman-teman ini boleh minum atau tidak. Nah jadi semoga di sini teman-teman bisa jelas, ya kalau misalnya tidak mau hamil, nanti apa saja yang bisa kita gunakan, ya kita bicara selanjutnya. Sampai di sini dulu, kayaknya di sini makin lama makin mendung, anginnya makin enak sih sebenarnya. Tapi saya kayaknya kalau kehujanan rusak nih semua alatnya. Akhir kata si Dr. Fenas yang mengucapkan, terima kasih.